Nah mungkin yang jadi pertanyaan adalah apakah ada koral yang mampu bertahan di suhu yang hangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam reverse dan selamat datang kembali di channel ini teman-teman ya. Nah oke untuk video kali ini aku mau update perkembangan dari tank aku yang ada di depan ini teman-teman. Sekalian juga disini akan aku bahas mengenai permasalahan suhu teman-teman ya. Karena kemarin juga ada salah satu teman river kita yang komen dan nyuruh untuk bahas mengenai suhu ini teman-teman ya. Karena juga memang kebetulan juga ya ini memang untuk suhu ini memang menjadi permasalahan utama yang aku hadapi saat ini ya untuk di tank aku teman-teman ya. Karena memang di tempat aku sekarang itu memang sudah masuk musim kemarau dan untuk suhu disini itu kalau siang bisa nyampe sekitar 30 derajat teman-teman ya. Nah itu pun kalau pakai kipas ya kalau nggak pakai kipas itu bisa sampai 31 derajat teman-teman ya. Oke disini buat kalian yang memang nggak tahu kalau untuk suhu ini ini sebenarnya merupakan salah satu parameter yang sangat penting ya di aquarium air laut ya. Terutama buat kalian yang memang peliharannya itu koral teman-teman. Karena memang kalau untuk koral ini sendiri memang lebih menyukai suhu yang dingin ya ketimbang suhu yang hangat teman-teman ya. Berbeda dengan ikan ya kalau ikan itu memang lebih bagusnya di suhu yang agak hangat teman-teman ya. Karena memang kalau untuk ikan itu juga memang lebih aktif ya kalau untuk di suhu yang hangat ketimbang yang dingin ya. Karena kalau di suhu yang dingin ikan ini memang lebih mudah terserang sama yang namanya WS teman-teman. Nah ini menurut Great Barrier Reef teman-teman ya yang aku baca ya. Jadi ini bukan menurut pendapat aku pribadi ya. Jadi koral itu umumnya bisa hidup di suhu 20 derajat sampai 29 derajat teman-teman pada umumnya ya. Sedangkan untuk pertumbuhan yang baik itu berada di suhu sekitar 23 derajat sampai 26 derajat teman-teman. Ini menurut Great Barrier Reef teman-teman ya. Dan mungkin ya ada situs-situs lain juga yang mengatakan bahkan ada yang 24 derajat sampai 26,5. Jadi banyak sih teman-teman ya. Cuman yang aku ambil di sini dari Great Barrier Reef aja teman-teman ya. Jadi sekitar 23 derajat sampai 26 derajat teman-teman. Untuk koral itu sendiri agar si koral itu bertumbuh dengan baik teman-teman ya. Nah mungkin yang jadi pertanyaan adalah apakah ada koral yang mampu bertahan di suhu yang hangat? Ya kemungkinan ada teman-teman ya karena memang tidak dapat dipungkiri juga ya. Kalau memang ada koral-koral itu yang bisa dibilang toleransi ya terhadap suhu yang lebih hangat ya. Ketimbang koral-koral jenis LPS ya. Jadi ya memang tergantung dari habitat dan tempatnya masing-masing teman-teman ya. Karena ada kan koral yang bisa dibilang tumbuh di perairan yang dangkal ya. Dan juga ada koral yang tumbuh di perairan yang bisa dibilang lebih dalam teman-teman ya. Atau di pedalaman ya. Contohnya kayak yang koral-koral LPS ya. Kalau koral-koral yang di pedalaman itu. Dan untuk koral-koral yang di perairan yang dangkal ya. Contohnya kayak zoa teman-teman ya. Atau kayak SPS. Dan mungkin juga mungkin kalian pernah ngeliat juga ya video atau vlog dari suatu apa ya bisa dibilang pembudidaya atau petani koral-koral SPS ya. Bahkan aku kemarin juga pernah nonton itu kalau mereka di air yang surut. Itu tempat mereka pelihara koral itu koralnya itu ada di atas air teman-teman. Jadi bisa dibilang kena cahaya matahari langsung ya. Jadi sangat memungkinkan memang kalau untuk koral LPS itu lebih toleransi di suhu yang hangat ya. Ketimbang kayak koral-koral LPS ya. Bahkan juga mungkin kalian pernah nonton juga ya. Untuk vlog-vlog teman river kita yang lain ya. Yang dia biasanya itu di pantai itu ada anu teman-teman ya. Beberapa koloni zoa yang tumbuh. Itu di atas air juga teman-teman ya. Kalau pas airnya itu lagi surut teman-teman. Jadi ya untuk cahaya matahari pasti memungkinkan langsung nembak ke bisa dibilang ke zoanya ya. Jadi ya tidak dapat dipungkiri juga kalau memang untuk sebagian zoa itu memang mampu bertahan di suhu yang hangat teman-teman. Nah makanya disini banyak teman-teman river kita juga ya yang memang untuk mendinginkan aquarium itu banyak teman-teman ya caranya ada yang bisa pakai chiller ya. Bahkan bisa pakai AC. Cuman kadang kan memang untuk pembelian chiller ini kan sebenarnya bisa dibilang sangat mahal ya. Jadi jarang memang nggak semua river itu mampu beli chiller teman-teman. Jadi mereka biasanya sebagai alternatif itu mereka pakenya kipas teman-teman ya. Cuman memang untuk penggunaan kipas ini sendiri memang tidak se worth it pakai chiller ya. Karena kalau pakai chiller kan biasanya pasti stabil ya untuk pengaturan suhunya. Sedangkan kalau kipas ya paling bisa nurunin 1 atau paling banter ya juga 2 derajat teman-teman ya. Nah mungkin juga buat kalian yang bertanya ya kemarin ya. Bang suhu di tanknya berapa? Nah jadi disini akan aku kasih tahu aja langsung ke kalian teman-teman ya. Dan BTW juga disini sore hari teman-teman ya. Jadi sekitar jam 6 bisa dibilang suhunya itu lebih dingin ya. Jadi ini disini kita lihat aja suhunya berapa ya. Ini jam 6 teman-teman ya sudah ya. Nah ini di suhu 29 teman-teman ya. Jadi ya kalian bisa apa ya. Kira-kira sendiri aja kalau ya. Kalau pas lagi panasnya sekitar jam 1 jam 2 itu. Di suhu berapa? Nah kalau untuk di tank aku itu kalau pas lagi panasnya. Karena disini juga pakai kipas. Disini ini bisa dapat suhu di 30 derajat teman-teman. Untuk suhu ini sendiri ya yang dengan pemakaian kipas ya. Jadi kalau untuk yang disana yang nggak pakai kipas. Untuk di tank Nemo aku yang ada anemonnya. Itu bisa sampai 31 derajat teman-teman. Makanya untuk anemon yang disana itu bleaching ya. Jadi itu nggak tahu bakalan bertahan lama atau nggak ya. Nah mungkin buat kalian juga yang bertanya ya. Bang memang koral apa aja bang yang mampu bertahan di suhu yang panas bang. Nah kalau untuk pengalaman aku pribadi teman-teman ya. Karena disini juga ya saat ini juga ya. Kenyataannya memang di suhu disini itu bisa di 30 derajat ya. Kalau kalian tanya seperti itu ya. Kemungkinan aku bakalan rekomendasiin. Koral-koral softis ya. Sede jenis jamur atau zoa teman-teman ya. Karena ya memang kalau untuk jamur dan zoa itu ya lebih toleransi ya. Terhadap suhu yang lebih hangat ya. Meskipun juga disini aku ada pelihara koral-koral LPS teman-teman. Jadi kayak batu jeruk. Kemungkinan disini ada babut. Bahkan ada cendol ya. Bahkan blasto juga ada. Karangpermen juga ada. Cuman aku kalau memang suhunya itu bisa dibilang hangat ya. Bisa 30 itu bisa dibilang 50-50 teman-teman ya. Bisa jadi kalian coba. Malah nggak bakal bertahan teman-teman ya. Jadi ya tergantung lah. Tergantung adaptasinya teman-teman. Karena juga waktu aku taruh koral-koral LPS ini kan nggak langsung di suhu yang hangat ya. Jadi yang awal aku beli juga memang kemarin itu untuk suhu disini kan. Sebelum kemarau kan memang sempat di 27-28 ya untuk normalnya. Sampai akhirnya sekarang naik ke 30 itu kan naiknya pertahan. Ya otomatis koral-koralnya yang disini itu sudah beradaptasi teman-teman ya. Terhadap perubahan suhu itu. Makanya disini mereka ya sebagian ya mampu bertahan gitu loh. Dan disini juga aku akan update juga teman-teman yang lagi ya. Untuk tank ini ya. Nah disini ada torch teman-teman ya. Yang kemarin aku ganti niatnya kan awal kan aku beli torch itu. Kalau nggak salah bertahan 6 bulan ya. Kemudian aku ganti lagi dengan torch yang ini ya. Berharapnya ini bertahan lebih lama ya dari torch yang pertama. Dan ternyata ini malah nggak mekar sekarang teman-teman ya. Sedangkan yang lain ya kalian lihat sendiri itu mekar ya. Nah untuk torch ini sendiri nggak mekar. Aku nggak tahu ya pengaruhnya itu emang karena suhunya ini termasuk tinggi. Atau memang karena kemarin aku lihat si Nemo ini. Ini dia nge-hosting si torchnya teman-teman. Jadi aku penyebabnya itu nggak tahu antara dua itu. Karena bisa jadi juga akibat daripada si Nemo ini ya. Kemarin kan ini kan dia sering hosting disini ya. Sekarang untuk batu jeruknya ini sudah mulai mati teman-teman ya. Kemungkinan dia bakalan pindah nge-hosting si torch itu ya. Yang bikin dia nggak mekar. Cuman ya aku ini nggak bisa ngejamin juga ya. Penyebabnya itu atau memang karena suhunya yang terlalu hangat di tank ini teman-teman ya. Karena ini kan tank kecil ya. Kemudian juga buat kalian mungkin yang tanya torch yang disini ini kemana yang kemarin HG. Nah itu nggak selamat teman-teman. Jadi buat kalian mungkin yang sudah pernah nonton video waktu awal naro ya. Kalau untuk torch yang disebelah kanan. Itu aku motongnya itu terlalu dekat ya dengan matanya. Jadi ya kemarin sempat bagian jaringan dalamnya atau ususnya bisa dibilang lah. Kayak jeroannya itu keluar teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi kemarin tuh banyak yang nyarankan itu buat nyuruh ngelem dengan menggunakan lem yang keras kayak poxy gitu teman-teman. Cuman kan posisinya aku nggak punya ya. Jadi kemarin aku lem aja dengan lem yang ada ya. Pakai lem korea kemarin teman-teman sama lem koral. Dan akhirnya cuma bertahan 2 minggu teman-teman ya. Jadi kemarin langsung aku angkat aja karena takutnya pindah ke koral-koral yang lain ya. Terutama juga disini koral yang gonio ya. Karena lebih rentan juga apalagi kalau misalnya karena brown jelly teman-teman ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi buat kalian yang memang pengen pelihara koral ya. Kalian pastikan dulu di suhu di tempat kalian itu termasuk dingin atau hangat teman-teman ya. Nah kalau di suhu yang dingin ya itu sangat cocok sekali ya buat kalian yang pelihara koral. Jadi ya aku rekomendasikan juga. Kalau memang kalian di tempat kalian itu suhunya agak hangat ya. Kalian mulai dulu dengan pelihara kayak koral-koral jenis jamur dan zoa teman-teman ya. Karena memang termasuk koral yang mudah dan toleransinya terhadap suhu itu bisa dibilang tinggi ya. Ketimbang koral-koral yang lain. Nah dan juga kalau mungkin kalian pengen pelihara yang koral-koral LPS ya. Kalian bisa mulai dengan karang babut teman-teman ya. Karena untuk karang babut ini bisa dibilang umurnya paling lama di tank ini teman-teman ya. Jadi bisa dibilang untuk karang babut ini koral paling tua yang ada di tank aku teman-teman. Karena bisa dibilang umurnya sudah di tank ini sekitar 8 bulan ya. Karena untuk tank ini kan hampir 9 bulan ya. Dan juga untuk koral LPS selanjutnya ya bisa dibilang mudah ini ada blasto ya. Kalian kalau mau coba ya silahkan. Cuman disini aku bilang teman-teman ya nggak ngejamin ya. Kalau di suhu yang hangat itu bakalan bertahan ya. Karena ya tergantung adaptasinya teman-teman ya. Disini bisa bertahan ya kemungkinan di tempat kalian juga nggak bakal bisa bertahan gitu loh. Jadi intinya nggak ngejamin teman-teman. Dan juga untuk koral LPS selanjutnya yang aku saranin ya. Buat kalian yang memang pengen pelihara. Mending coba pelihara cendol teman-teman ya. Kenapa aku bilang pelihara cendol? Karena untuk cendol ini salah satu koral yang aku pelihara. Yang kemajuannya itu perkembangannya itu cukup pesat teman-teman. Nanti kalian melihat sendiri aja untuk perkembangan dari kulit tisunya teman-teman ya. Jadi ya salah satu tips ya buat kalian yang pengen ngeliatin perkembangan koral-koral yang mempunyai kulit tisu ya. Dia berkembang dengan baik atau tidaknya. Jadi kalian bisa lihat dari warnanya teman-teman sama yang kedua dari kulit tisunya ya. Nah kalau kulit tisunya itu setumbuhnya semakin subur ya berarti dia tumbuh dengan baik teman-teman. Tapi kalau misalkan kulit tisunya itu semakin mengangkat ya. Ibaratnya kayak mau lepas ya berarti bisa dibilang ada permasalahan pada airnya teman-teman ya di tank kalian. Jadi itu teman-teman ya. Ya buat kalian yang tanya kemarin permasalahan masalah suhu ya. Memang kalau untuk koral pastikan memang lebih rekomennya itu di suhu yang dingin teman-teman ya. Memang ya hampir semua memang semua koral sih pasti kalau disulumi di suhu atau suhu yang hangat atau dingin ya mereka pasti tumbuh lebih baik di suhu yang dingin teman-teman. Oke teman-teman ya itu aja sih kayaknya ya sama disini tadi ada gonio ya yang aku majukan sedikit. Dan juga ini akan aku update sedikit lagi juga untuk hasil daripada protein skimmer yang kemarin habis diganti aeratornya ya pakai airnya ya. Ini untuk perkembangan busanya itu lebih stabil teman-teman ya habis diganti itu. Cukup work it ya untuk yang pakai skimmer aerator pakai yang aerator high-level ya seperti itu ya. Dan juga disini ada zoa aku teman-teman ya disini itu yang kemarin yang LA Leckers itu nambah lagi teman-teman ya. Bisa dibilang cukup subur ya itu. Hampir mau nambah 5 mata ya yang di pojok bawah itu. Karena kan 4 mata sudah mau nambah ke 5 mata teman-teman. Dan suhunya disini juga sama ya 30 derajat. Mampu bertahan juga ya. Cuman ya kalau sore kayak gini ya 29 derajat teman-teman ya karena kipas juga nyala. Oke kayaknya itu aja sih untuk video kali ini teman-teman ya. Untuk lebih dan kurangnya aku mohon maaf teman-teman ya. Dan jika kalian rasa video ini bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe aku ucapin terima kasih banyak juga ya buat kalian. Dan ya tanpa kalian channel ini tidak akan berkembang sejauh ini teman-teman ya. Sekali lagi ya aku ucapin terima kasih banyak teman-teman ya. Oke untuk lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman ya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman ya.